ini apa yang pertamain um? iya tetep aja karena ini cuma nambah sedikit-dikit ini video pak gusar apa ini semaranya? lompong sari itu bapaknya namanya tahun-tahun teman saya saya dari kecil om dulu saya tinggal gini-gini ya ampun bapakmu itu temanku akhirnya malah jadi kita mulai musik 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 kuninya kan sama vlog itu kan hanya cara alatnya kan tapi kan cara moderatnya semua kan fotografikan dan museum tidak selalu benda kuno ingat ya, museum tidak selalu benda kuno di Amsterdam museum seks misalkan ya itu benda-benda ada buatan tahun 2020 juga 2017 misalkan di perbaru itu juga ada terus museum vila teli tiap hari nambah ada perangkut baru yang masukin disitu kan jadi museum tidak selalu benda tua museum itu sekarang museum akili terus museum macan benda-bendanya kan baru banget tuh orang Jepang siapa tuh lagi pameran sekarang di sebelahnya di situ ya jadi gini museum misalkan tidak selalu benda tua sehingga aturan-aturan yang saya bilang tadi UV kadangnya tidak berlaku ada benda-benda baru yang museum-museum kotemporer yang justru nantangin sekarang ya silahkan motor dengan gegap berbicara dengan cara apapun ya dengan flash malah makin bagus pembukaan Olimpada 96 atlanta itu kodex sponsornya semua penonton dikasih kamera sekali pakai ada flashnya jadi pas atrasi penonton semuanya jebret-jebret itu jadi atrasi sendiri di TV bagus kok semua orang mau trading kan jadi memang hari rusli tahun 83 musik sikat gigi di gelora separwa Bandung sponsornya jarum semua penonton dikasih rokok diharapkan merokok jadi ruangan itu bagian tengah bersih di sisi penonton asap semua keren sekali secara visual jadi kadang-kadang memang museum kalau bisa mencampurkan kemauan pengunjung sama efek yang diharapkan itu sukses justru kalau banyak larangan itu membosankan nggak boleh bawa tripod di louvre nggak boleh monopod karena pernah terjadi orang nyocok-nyocok lukisan pakai monopod tahun 92 saya masuk saya masih bawa tripod tahun 94 saya datang lagi nggak boleh bawa jadi mungkin tahun 93 atau louvre nggak boleh ada yang nyocok-nyocok lukisan pakai monopod terjadi terus lukisan Mona Lisa ternyata kecil ya Mona Lisa itu masih gini itu dikasih kaca tahan peluru ada yang berjauh kesel menembak dari luar bukan Malaysia ditembak tapi pernah ada orang sebel sama lukisan ditembak dari luar itulah manusia manusia itu serba aneh-aneh tunggu di di kompas di lobi ada lukisannya Dede Eru Supriya di lobi Dede Eru Supriya suatu lukis stop kita ya suatu hari saya tuh udah ada dekat di pocok SMA negeri berapa gitu gila itulah manusia itu manusia bisa seperti itu vandalisme yang kadang-kadang kita nggak always pikir sebodoh itu tapi terjadi itu pocok pinung SMA negeri berapa gitu gila saya sampai ketawa lapor habis itu kita bayar ahli restorasi lukisan ya dicat dengan warna yang sama tapi apakah warna yang sama persis bisa diturut karena nggak bisa nggak bisa dulu lukisnya Dede Eru Supriya itu itu orang masih boleh ngerokok di lobi putihnya tuh mengunding semua loh karena rokok jadi rokok itu juga mau mengaruhi orang masuk ruangan batiknya pak Tartono tuh nggak boleh pakai sandal mesti Watomotra juga bersih semua dia sama koleksinya Apik oke ada pertanyaan lagi ya kalau 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 misalkan mau ke museum kira-kira yang menarik apa sih yang dipotong abang musim yang sangat menarik itu karena memotret itu harus beli tingkat potret disini sudah untuk potret bagian batu masih bisa pakai fresh tapi sekarang udah nggak beli juga ya jadi gini museum itu adalah benda rekreasi yang sekarang yang boleh digebarin sekarang ibu saya itu orang Solo belum pernah ke bodoh-bodoh ngapain lihat batu katanya ibu saya itu kalau keluar negeri maunya ke Singapur ke Inggris kalau ke Athena lihat batu nggak mau dia tapi selera travelling orang zaman sekarang berubah sekarang travelling yang mual-mual sekarang udah nggak diminati dulu orang ke Singapur tahun 70 wah kalau ke Singapur seneng kan ke Singapur ngapain di Singapur ngapain di Singapur dimangka dua barangnya sama juga ada kadang-kadang itu kan wah mungkin lebih murah nah museum itu kalau saya boleh simpulkan orang lihat suatu benda yang selama ini dia tidak nyangka ada entah Puji yang tua banget atau saya pernah lihat di Beijing itu dari sebuah gading bola dalamnya ada bola lagi dalamnya ada bola lagi jadi semuanya bisa bergerak semua kan kita bayang ngukirnya gimana kan seperti itu terus ya di musim-musim yang aneh musim-musim perangkum musim transportasi di Taman Mini itu musim transportasi kita lihat kereta-kereta tahun 1945 segala gitu kan saya pernah melihat pre-wedding di musim Anda kalau mau melihat pre-wedding kereta api musim transportasi nggak ada yang malakin nggak ada yang ganggu keretanya bagus-bagus teman saya itu Etna sama suaminya itu saya lompok lamanya Kartu Nisio Kompas itu tiap hari pulang ketemu di kereta jadi Pak Merah pulang ke Pak Mulang bisa dibina divisi kalau tidak kereta nggak akan ketemu mereka kawin karena mereka kenalnya di kereta waktu pre-wedding minta saya motretin konteksnya kereta nyewa Tanjung Priok stasiun udah bayarnya pahal pas memotret Tanjung Priok akan kerusuhan 2012 itu gagal sedih banget tiba-tiba ke museum Taman Mini aja museum transportasi keretanya bagus-bagus nggak ada pereman-pereman yang minta duit lagi harganya fix itu ya mungkin info aja kalau mau motret jangan kereta api kuno ya di museum transportasi 400 ribu mau motret berapa jam terserah udah itu nggak ada yang ngompas-ngompasin minta duit-duit lagi minta walk parking minta apa lagi nggak ada lagi musim transportasi musim telekomunikasi itu nggak kalau bisa kalau bisa buat ada realnya dan bisa suasana seperti ini di pedesaan Taman Mini transportasi Halo nama saya Irma kita dari event organizer Expanido dalam kita mengadakan acara festival kebangkitan muslim nasional di museum kebangkitan nasional kita mengadakan lomba berbagai lomba sampai dengan tanggal 31 Juli itu ada lomba fotografi lomba cover band lagu lomba paduan suara dan lomba sketsa jangan lupa pendaftaran sampai tanggal 31 Juli silahkan cek di website www.muskidnas.com adi IG nya juga ada muskidnas ofisial disitu di cek silahkan di cek untuk persyaratannya dan ketentuannya jangan lupa ada hadiah-hadiah menarik yang akan terus nanti akan diundi dan diundi dan di untuk untuk cover untuk paduan suara dan cover lagu itu ada live audisinya nanti di bulan Agustus dan penutupan ada acara di tanggal 14 Agustus kita akan mengadirkan Ben Naif dan tentunya ada komika dan juga presenter moda terima kasih